UGM Universitas Jajah Mada Berdiri di jantung kota budaya sekaligus kota pelajar Yogyakarta UGM merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1949 UGM dinyatakan oleh pemerintah Republik Indonesia UGM memiliki visi sebagai pelompor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif Mengamdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila UGM juga memiliki jati diri sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan Para pendiri UGM merupakan tokoh terpandang dalam revolusi Indonesia Prof. Dr. Sarjitou merupakan presiden atau rektor UGM yang pertama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII juga memiliki andil besar dalam pendirian UGM Tidak hanya itu, UGM juga mencetak lulusan unggul yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan Salah satunya adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia UGM mengamalkan tri dharma perguruan tinggi yang tertuang dalam misi UGM yaitu Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Dalam hal kependidikan, UGM kini memiliki 18 fakultas dan 2 sekolah yang menyelenggarakan program sarjana Pasca sarjana, profesi, spesialis, diploma, serta program internasional 18 fakultas di UGM adalah Fakultas Ilmu Budaya Fakultas Psikologi Fakultas Filsafat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Fakultas Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Fakultas Kegutanan Fakultas Kedokteran Hewan Fakultas Peternakan Fakultas Geografi Fakultas Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Teknik Fakultas Farmasi Fakultas Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Dua sekolah di UGM adalah Sekolah Vokasi Serta Sekolah Pasca Sarjana Dalam hal penelitian UGM merupakan universitas riset berkelas dunia yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan Dalam hal pengabdian UGM melalui kuliah kerja nyata atau KKN Senantiasa berjuang bersama rakyat untuk memuliakan peradaban bangsa dan umat manusia UGM merupakan miniatur atas keberagaman Indonesia Dengan mengambil nama Patih Gajah Mada sebagai suri teladan UGM menjunjung tinggi nilai Pancasila Serta nilai keilmuan yang merupakan falsafah dan nilai luhur UGM Dengan demikian Universitas Gajah Mada memiliki semboyan untuk senantiasa Mengakar kuat Menjulang tinggi Terima kasih telah menonton